Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi perihal uji autokorelasi Durbin Watson menggunakan program SPSS. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS, saya mau mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah memberikan saweran atau uang kopi melalui salah satu fitur YouTube yang namanya SuperTank. Nah, langsung saja, di sini ada konsep dasar dalam uji autokorelasi. Uji autokorelasi merupakan salah satu uji prasarat yang harus terpenuhi dalam analisis regresi. Uji autokorelasi digunakan ketika pola data bersifat time series. Atau untuk data sekunder. Nah, ada beberapa metode yang digunakan dalam uji autokorelasi. Di antaranya yaitu metode Durbin Watson dan metode Runtest. Atau bisa disebut dengan uji Runtest. Metode yang umum digunakan oleh peneliti yaitu uji autokorelasi Durbin Watson. Nah, langsung saja, kita bisa menuju ke program SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 23 ya, kawan-kawan semua. Dan di dalam video ini, saya menggunakan jumlah variable independen atau variable X sebanyak 4 variable. Dengan jumlah data sebanyak 120 data. Nah, langsung saja, kita lakukan analisis uji autokorelasi Durbin Watson. Caranya, kita bisa pilih menu analisis, lalu pilih regression, selanjutnya pilih linear. Masukkan variable Y ke kolom dependent, lalu variable X1 sampai variable X4 ke kolom independent. Lalu pilih statistik, checklist pada Durbin Watson. Lalu continue dan OK. Nah, di sini sudah muncul output SPSS. Sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji autokorelasi Durbin Watson, malangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji autokorelasi Durbin Watson. Nah, di sini ada syarat tidak terjadi gejala autokorelasi, yaitu jika nilai DU kurang dari nilai Durbin Watson dan nilai Durbin Watson kurang dari 4 dikurangi DU. Atau bisa dikatakan jika nilai Durbin Watson berada di antara nilai DU dan nilai 4 dikurangi DU. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mencari nilai DU dan nilai 4 dikurangi DU? Nah, kita harus memiliki tabel pacuan Durbin Watson. Nah, ini ya. Di sini ada tabel Durbin Watson dengan alpha 5%. Di mana dalam model regresi yang kita buat, kita menggunakan 4 variable independent atau K4. Nah, ini ya. K4, lalu jumlah datanya atau n sebanyak 120 data. Nah, ini N120, lalu K4. Ini K1, K2, K3, K4. Nah, ini angka acuan penentuan dalam nilai DU ataupun nilai DL. Nah, ini DL dan DU. Di mana nilai DU yang diperoleh sebesar 1,7715? Nah, nilai ini kurang dari nilai Durbin Watson. Nilai Durbin Watson yang diperoleh sebesar 2,160. Dan nilai Durbin Watson ini kurang dari 4 dikurangi DU. Di mana 4 dikurangi DU sebesar 2,2285. Maka, kita bisa menarik kesimpulan bahwa data sudah lolos dalam uji autokorelasi. Dikarenakan, nilai Durbin Watson berada di antara nilai DU dan nilai 4 dikurangi DU. Nah, ini ya hasilnya. Yah, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan uji autokorelasi Durbin Watson menggunakan program SPSS. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.